Intro Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di channel youtube aku Putri Nah di video kali ini aku seneng banget Aku pengen nge-review Sabun papaya yang aku beli Nah ini dia bentuk kemasannya Nah sebenarnya Aku udah dari waktu ini memakai sabun papaya Sabun papaya ini juga banyak banget jenisnya Bukan ini aja Nah kebetulan yang aku beli ini judulnya Papaya Rem Brightening Soap Kayak gitu ya Nah kenapa aku pake sabun papaya ini Karena aku ngerasa udah cocok banget Make sabun papaya Karena Wajah aku itu kan Jenis kulit Yang sensitif banget Jadi kalo aku tuh Make Misalnya Yang untuk jerawat Atau apapun Itu kadang-kadang Nggak cocok juga gitu Kadang-kadang malah Masih jerawatnya Nah kan Pokoknya Jaman dulu itu aku susah banget nyari Sabun Untuk Wajah aku biar cocok Itu susah banget Sampai aku tuh Nyari Beli di dokter Cream dokter Kayak gitu Terus pas aku udah berhenti Make cream dokter Kayak gitu Kayak tumbuh-tumbuh lagi Jerawatnya Nah Aku pake Sabun papaya ini Aku ngerasa Netral gitu Bukan ini aja sih Beda-beda kulitnya gitu Tapi yang khusus untuk wajah ya Itu aku ngerasa Netral gitu Kulit aku Nggak terlalu Banyak bermasalah Nah nanti aku mau Sekalian cuci muka gitu Kayak gitu Nah yuk kita Nah Kalau ini For all skin types Jadi Untuk Semua jenis kulit Kalau aku itu Punya jenis kulit Berminyak Dan berjerawat Tapi Sekarang untunglah Mendingan Kalau dulu Pernah Aku punya Permasalahan kulit Jerawat gitu Parah banget Dan nilanginnya itu Susah banget Nyari Produk Yang cocok Terus Ini Isinya apa aja sih Coba kita Baca Oh bukan Komposisi sih Nah ini untuk Apa aja Whitening agent Untuk Mencerahkan Kayak gitu ya Vitamin komplek Anti Acne Nah ini Cocok Untuk aku Karena kan Anti Jerawat Terus Moisturizer Untuk Melembabkan Anti Oksidan Nah bagus Bagus banget nih Pokoknya Aku udah Ngerasa Cocok Pake ini Yuk Sekarang Aku mau Cuci muka Ini harganya juga terjangkau banget Paling cuma belasan ribu aja Gak terlalu mahal lah World tip Untuk aku Nah sebenarnya ini ukurannya itu besar Dua kali yang ini Ini udah aku bagi Dan pas pulang kampung aku kasih ke ibuku Karena Ini lumayan banget Ambil sedikit aja Busanya udah banyak banget kan Pokoknya Memang hemat banget Kadang beli satu itu Paketnya lama banget Gitu Ini aku pake setelah aja Rumahnya lama Sampai sebulan lebih Hematan jadinya Tadi aku pas cuci muka itu Sekalian aku isi pijat-pijatan di wajah Biar lebih lancar Peredaran darah di wajah Hehehe Ini aku udah selesai cuci muka Keliatan fresh banget Kan wajahku Hehehe Nah terlihat Wajah aku tuh Jadi lebih fresh Kan Kayak Lembab gitu Nah aku tuh Biasanya Kalo lap wajah itu Pake tisu Karena kalo pake handuk Itu Rentan berjerawat Makanya kalo Punya kulit sensitif Kayak aku tuh Terus hati-hati banget Itu Biar Nggak Timbul jerawat Oke temen-temen Segitu dulu ya Video dari aku Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton Sampai akhir Jika kalian suka dengan video aku Silahkan like, komen, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Untuk mendapat pemberitahuan Jika aku upload video terbaru Bye-bye See you in my next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax